A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Negara ini dibangun dari banyak provinsi Setiap provinsi membawai kota dan kabupaten Setiap kota membawai kecamatan Di bawah kecamatan ada kelurahan Di bawah kelurahan ada desa Ada RW, ada RT Yang paling kecil tingkatannya adalah rumah tangga Kalau kita ingin negeri ini menjadi negeri yang Berarti yang harus diperbaiki pertama rumah kita Keluarga kita Anak-anak kita Karena dari situlah muncul pemimpin-pemimpin negeri ini Tidak muncul dari tempat lain Tapi mereka muncul dari rumah-rumah yang ada Di kampung-kampung segera Ketika berbicara keluarga Maka kita akan berbicara tentang pernikahan Ketika seorang ingin rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah Yang mawadah Yang dirahmati oleh Allah Bagaimana caranya Ada langkah-langkah yang kita kadangkala salah melangkah Sebagian orang berpikir pernikahan itu semuanya enak Ketika sudah kawin subhanahu Ternyata susah jadi suami Susah Susah jadi bapak Si wanita juga kayak gitu Ternyata gak enak Susah jadi istri Lebih baik jadi gadis bujaman Nggak kawin dan kalah Karena langkah-langkah yang disyariahkan tidak direwati Pernikahan itu indah Allah berfirman Dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang insyaAllah ayat ini sering kita dengar Apa kata Allah Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Allah ciptakan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri Allah menciptakan Hawa Bukan dari tanah Tapi Allah menciptakan Hawa dari Adam alaihissal Untuk apa Kata Allah Litas kunu ilaiha Agar engkau merasa condong Merasa damai Merasa tenterang Subhanallah Disebutkan Oleh Ibn Kathir dan oleh Al-Qabari Tentang kisah penciptaan Hawa Dimana Nabi Adam ketika itu tidur Kemudian dia terjaga Ternyata disebelahnya ada Hawa Tanpa ada rasa sakit Ketika tulang besoknya diambil Coba kalau sakit Yang ada marah-marah Tapi Tanpa ada rasa sakit Litas kunu ilaiha ini Faktor pertama orang mau Bahagia di rumah tangganya Adanya sakina Sakina itu artinya Kecocokan lah Cocok sama istri Cinta Yang menjadikan cinta dan kasih sayang itu Allah Jadi menikah tidak harus cinta Jadi tidak harus Kadang-kadang ada yang menikah Dibilikan oleh ibunya Kita akan lihat Anak belum cinta sama dia Yang penting sudah cocok Sudah melihat Nanti kita akan berbicara tentang Bagaimana kriteria memilih seorang istri Sudah cocok ini dilihat dari agamanya cocok Dilihat dari akhlaknya cocok Sudah bismillah Cinta nanti Yang menjadikan cinta itu Allah Ada orang yang sudah pacaran Enam tahun Dia berpikir dia sudah saling mencintai Menikah Lima hari cerai Subhanallah Karena ingat Ketika jalannya Untuk menikah tidak sesuai dengan Keribaan Allah Maka Allah akan murka Kita di pernikahan Walimah biasanya Apa yang diulis Mohon doa Restu Imana kau akan direstui Allah Kalau ternyata Jalanmu menikah Ada yang menikah Isterinya sudah hamil dulu Na'udhu billah billah Sudah berzina Adinya menikah Minta doa restu Allah murka Maka seharusnya kau tahu Memohon Kepada Allah Wa ja'ala Bainakum mawadda Apa arti mawadda Kata Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala Anhu Al mawaddatu Mahabbatul Rajuli Ahla Mahabbat Cinta Kepada isteri Warahmat Dan Allah Menjadikan rahmat Apa artinya rahmat Rahmatuhu Iyaha Ayusibah Habisu Kasih sayang Seorang suami Kepada isteri Ingat agar tidak tersakitis Sebagian ulama menjelaskan Tiga pilar pernikahan Yang pertama sakinah Yang kedua mawadda Yang ketiga rohmah Biasanya mawadda Itu awal-awal Syoh Panggil istrinya saya Sebulan dua bulan Tiga bulan hilang Tiga bulan hilang sayang Anggir Eh Nomor Sini Kadang-kadang udah kayak gitu Adin baru menikah dua tiga minggu Manggil istrinya itu Dengan ucapan-ucapan yang buruk Kadang-kadang istrinya ini salah melakukan sesuatu Dia baru menjadi istri Dia baru belajar melayani suami Kadang-kadang suami Rahmah Rahmah itu terkadang yang mempertahankan hubungan suami Banyak istri-istri bapak yang mudah cinta sama bapak Tapi kenapa adu saya? Kesian Kalau ditinggal dia tua Dia itu kesian Kadang-kadang ada orang yang tetap bertahan Kenapa? Kesian sama anak-anak Dia kalau suaminya udah gak jemen melihat adu saya Udah tua kayak gini Tapi mau gimana usaha? Ya ya bismillah lah di dalam Yang ada udah kasih sayang Tidak lagi cinta Tapi gak masalah Itu pilar dalam rumah kau Gak harus semuanya cinta Maka jangan antum mengetel Anda udah gak cinta sama istri Gak apa-apa Kau gak sayang istri Gak kesian Mungkin dia sudah tua Kau mau menikah lagi kadang-kadang Kau gak kesian tuh punya anak Itu istrimu yang ngajarin anak-anakmu baca Quran Gak ingat engkau dengan kebaikan-kebaikan istrimu Subhanallah Di hal yang seperti ini Kalau kita lihat Masya Allah Pernikahan itu mendekatkan yang jauh Jauh Kadang-kadang ketemu istri Dari Aceh Istrinya dari Surabaya Berapa puluh Berapa ribu kilometer Tapi Allah dekatkan yang jauh Allah menjadikan yang bertikai Dengan pernikahan Jadi damai Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW Menikah dengan beberapa qabilah Yang awalnya benci dengan Rasulullah SAW Akhirnya mereka cinta Kepada Nabi Allah SAW Ma'ashil al-Muslimin wa'umakumullah Pernikahan ini pada hakikatnya Kebutuhan manusia Sebagai seorang Allah mengatakan di surat Al-Baqarah Ayat 187 Hunna libasullakum Wa'antum libasullakum Hun Itu wanita-wanita Adalah pakaian buat kalian Dan kalian adalah pakaian buat wanita Allah tidak mengatakan wanita pakaian kalian Dan mereka bukan pakaian untuk kalian tidur Supaya kita faham Jangan kalau ngomong sama istri Kau yang butuh sama aku Jangan Kita pun butuh dengan dia Kalau sudah di rumah tangga itu Ada pemikiran saling membutuhkan Insya Allah akan saling melengkapi Karena suami istri laki perempuan ini Tidak ada yang sempurna Para suami bukan malaikat Dan istrinya bukan bidadari Kulubani Adam Hapok Itu sudah Keputusan om Semua anak Adam Pasti berbuat salah Pasti Berbuat salah Kata Rasul SAW dalam hadith lainnya Andai kata kalian tidak berbuat dosa Maka Allah akan mengusir kalian Mematikan kalian semua Allah akan datangkan orang-orang baru di muka bunyi yang mereka berbuat dosa Lalu mereka beristighfar Mereka memohon ampun kepada Allah Dan Allah mengampuni mereka Tapi ketika antum berbuat dosa Jangan mengatakan Ya saya kan manusia Tapi antum harus bertawbah Kerana Nabi mengatakan Wah khairul 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 khatai Atta Allah Sebaik-baiknya orang yang berlaku dosa adalah mereka yang kembali kepada Allah wakfirullahaladzim, ma'asyil muslim, dunia mata, dunia ini adalah kesenam, perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atussolah, sebaik-baiknya perhiasan dunia ini bukan rumah yang mewah, bukan, bukan mobil yang mahal, tapi al-mar'atussolah, istri yang sore, terkadang sebagian orang demi meniti karirnya, dia lupa dengan pernikahan, menunda-nunda pernikahan, padahal Rasulullah SAW mengatakan, wahai anak-anak muda, barang siapa yang mampu nikah, nikah, jangan dituduh, kenapa kok kita disuruh cepat menikah, karena menikah itu lebih bisa membuat engkau menjaga pandangan matamu, dan itu engkau bisa menjaga kemaluan, tapi kalau orang menunda-nunda pernikahan, ini yang mampu, artinya mampu dia mampu bayar mahal, dia mampu memberikan nafkah kepada istrinya, nikah, apa harus orang menikah itu punya pekerjaan tetap? enggak harus, tapi harus tetap bekerja, apa harus menikah itu lulus kuliah? enggak ada aturan, karena lagi kuliah, enggak kau masih kuliah, enggak boleh nikah, subhanallah, syariat mana yang melarang orang kuliah? menikah, insya Allah, anak kurang aja sama orang tuanya, untuk semua orang tua jangan kayak gitu, tapi memohon sama orang tua, ada anak yang sudah ngobet, mau kawin ya, sama orang tuanya enggak dinikah-nikahkan, bagaimana caranya? doa ke, dia akan ke tempat, kalau kau tidak menikahkan, aku bisa bersinar, insya Allah dikawinkan di sini, ini bahayanya, yang ini, subhanallah, yang enggak bisa, enggak punya biaya untuk nikah, jangan memaksakan diri nikah, jangan, karena itu tanggung jawab pernikahan, kau harus ngasih makan anaknya orang, jangan mengatakan, ya usahkan rizki minallah, tapi kau punya kewajiban, oh mampu, enggak masih makan ini, kalau mampu nikah, yang enggak mampu, maka tidaklah dia kuasa, kenapa? Orang kuasa itu bisa menahan nafsunya, agar pernikahan kita dilubahkan Allah, agar pernikahan kita membuahkan anak-anak yang soleh dan soleha, maka pilihlah pasangan hidup, manusia mengalami tiga hal penting dalam kehidupan ini, yang pertama, kelahiran, enggak bisa kita milih kelahiran, antum keluar, dilihat bapaknya, oh ternyata bapakku kayak gini, kemudian apa, ibunya seperti itu, tidak bisa memilih, yang kedua, kematian, kematian pasti datang di mana, yang antara kelahiran dan kematian pernikahan, kau bisa milih, bisa kita milih, bahkan Rasulullah SAW memberikan kepada kita pilihan, bagaimana memilih menantu lelaki, atau memilih suami, yang bakal menjadi bapak dari anak-anak kita, Rasulullah SAW dalam hadith riwayat Pabrani, riwayat At-Tirmid, beliau mengatakan, apabila datang, para jamaah, anak kesian sama yang pada berdiri di situ, untuk masih bisa mendekat di sini, mendekatlah jamaah, jangan pelit untuk, insyaAllah, untuk membukakan tempat buat saudaranya, kata Allah, jatuh 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 jatuh, kalau dikatakan kepada kalian, luaskan majelis kalian, luaskan, nanti Allah akan meluaskan dari lupa kalian, dan biasanya, kalau di majelis ilmu ini, akan terjadi gesekan, Antun kadangkala sudah ngasih tempat sama orang, ternyata itu orang, pahanya naik ke pahagian, Antun lihat di mana pahanya, itu biasa, kalau Antun gak kepengen gaik itu, di luar, sendirian gitu, tapi kalau di majelis ilmu itu biasa, dan insyaAllah Antun akan dapat pahala, karena diinjik kakinya, ya subhanallah, baik, Alhamdulillah, ibu-ibu yang bisa merapat-merapat, tapi jangan merapat ke bapak-bapak, kalau ada batasan ini disini, baik, apabila datang meminang putri kalian, meminang adik kalian, atau meminang siapa saja wanita, yang menjadi tanggung jawab kalian, seorang lelaki, yang agama dan akhlaknya, kalian revolve, kawinkan, agama dan akhlak, kalian sudah senang akan terjadi kekacauan di muka bumi, buktinya Indonesia, untuk melihat kriminalitas yang begitu tinggi, untuk melihat anak-anak yang jadi bega, untuk melihat anak-anak yang jadi narkoba, anak-anak yang mencuri, anak-anak yang durhaga sama orang tuanya, salah satu penyebabnya, ketika memilih seorang bapak buat anak-anaknya, dia tidak memilih yang agama dan akhlaknya, muncul anak-anak jadi bega, karena bapaknya tidak pernah mendidik dengan baik, maka kalau ingin negeri ini menjadi negeri yang baik, salah satunya mau lain, kriteria suami itu dilihat, kita kepingin negara ini gak capek ngurusin orang, kita gak ingin polisi itu capek, nangkepin anak-anak muda yang motor-motor, gak tahu di sini, tapi kalau di Jawa itu banyak trek-trekan, balapan motor gelap, banyak anak-anak muda, kadang-kadang malam minggu kayak gini nih, itu banyak anak-anak muda di pinggir jalan, tanyakan mana bapak dan ibunya, karena dari awal memang tidak menjadikan agama dan akhlak sebagai faktor untuk mencari menantu, dari mana kita tahu akhlak dan agama, kalau agama itu tanya sama imam masjid, tanya datang ke masjid, masjid baikur rahimah, rumah anak muda dekat sini, tanya, Assalamualaikum, saya mau tanya, kenal sama Fulan? oh kenal, anaknya bapak Fulan ya? iya, bagaimana dia dengan masjid? Masya Allah, orangnya Masya Allah, itu Jumat mesti tahu, sudah tahu agamanya gak benar, kan khotip kan tahu dengan siapa yang telat-telat, ketawa, maka tanya sama imam, dia sholat berjamang wala masjid subhanallah, di mana masjid berjamang ke masjid, Jumat kan aja telah, kadang-kadang kayak gitu, itu terjadi, kita tahu agama Nisa, tapi ingat terkadang agamanya baik, hafalan Qur'annya banyak, hafalan hadithnya banyak, lulusan pesantren, Masya Allah, hablu minallahnya baik, tapi akhlaknya kadang-kadang buruh, ada orang-orang yang punya ilmu, yang Masya Allah, sholat berjamaah, dia sholat malam, tapi kasar sama orang tua, adik-kadang kasar sama istrinya, ada, gimana kita tahu akhlaknya, kalau ini dari masyarakat, di tempat kerjanya, datang ke tempat kerjanya, bagaimana fulan? Fulan Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, kalau ke kantor baca Quran, dia maji, tapi Subhanallah, kalau ngomong itu kadang-kadang, keluar kebun binatang, itu akhlak, ada yang dikatakan fulan Masya Allah, anak, gak bisa mengatakan tentang fulan dari sisi ibadah, tapi fulan itu pelit sekali, kita lihat, ada orang-orang kalau lagi makan bersama ayah, selalu dompetnya ketimbang, melaporkan dia mau bayarin temannya, kalau anak kita dapat suami kayak gini yang pelit, susah hidup lagi, maka akhlak, seharusnya, agama dan akhlak itu jalan bersama, seharusnya, tapi ternyata realitanya banyak yang enggak, banyak yang hafal Quran, tapi ternyata akhlaknya buruk, maka Rasul SAW menceritakan tentang dua hal, agama dan akhlak, para sahabat Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, gimana nih, kalau orang itu akhlak dan agamanya baik, tapi ada kekurangan di sisi lain, bisa jadi dia tidak kaya, bisa jadi dia bukan keturunan, ningrat, keturunan orangnya, tapi akhlaknya baik sama agamanya, apa kata Rasul SAW, iza ja'akum man tarbawna dina huwa huluqahu fa'ankihu, tiga kali nabi ngomong, kalau calon ini selamat hidup, berapa banyak kita melihat, wanita-wanita cantik menikah dengan lelaki-laki tampan, tapi ternyata itu wanita dihulimi sama suami, gurus banyak dengan ditanya, duit Masya Allah, tapi karena tidak punya akhlak, apa jadi buruk, Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, pernah ada orang yang konsultasi zaman dia, ini orang mau menikahkan putri, kira-kira siapa yang cocok buat putri, apa kata Hasan al-Basri, la tuzawuj ibnaka illa mintaki, jangan kau menikahkan putrimu, kecuali kepada orang yang bertakut, orang yang bertakut, alasannya kenapa, kata Hasan al-Basri, in ahabbaha akram, wa in lam yuhibbaha lam yagulillah, orang bertakwa itu, kalau dia cinta sama istrinya, dia akan memuliakan istrinya, tapi kalau dia tidak suka sama istrinya, dia tidak akan menghalangi istrinya, kenapa, karena dia takut sama Allah, kita tahu nih, istri kita di rumah, tidak ada yang melihat, kita memuliakan dia, tapi Allah jelajelah melihat, maka pada zaman, Rasul mengingatkan, agar akhiyalah dan akhiyalah, menjadi faktor utama, tapi terkadang di masyarakat, kalau ada orang melamar, yang ditanya pertama, kerja di mana, Alhamdulillah, saya dokter, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, iya iya, Bismillahirrahmanirrahmanirrahim, tapi kalau ditanya, kerja apa kemana? Guru ngaji, Guru ngaji, berapa gaji ini? Subhanallah, kadang-kadang kalau sudah yang melamar, guru ngaji di gaji berapa disini? 600 seribat, 3 bulan 600, jadi itulah, di zolimi, guru ngaji, kadang-kadang kalau guru matematika, di gaji besar, tapi pas guru ngaji, aduh guru ngaji, sedikit aja udah seneng, itu zolim, makanya ingat, kalau ingin putrinya berbahagi, kalau berbicara wajah, kadang-kadang seorang wanita, maka akan aku mau menikah dengan lelaki yang ganteng, berapa lama kegantengan suaminya akan bertahan? Pertama melihat, oke ganteng, setelah menikah dapat sebulan, dia lihat suaminya, ternyata biasa-biasa aja, karena tiap hari ketemu, orang kalau tiap hari ketemu, antum coba Masya Allah, ketika melihat sebuah mobil, antum kepingin beli mobil itu, setiap melihat mobil itu lewat, Masya Allah, ketika antum bisa beli mobil itu, apa yang terjadi? Biasa, yaudah biasa, ternyata kayak gini doang, dari dulu aku melihat dari jauh Masya Allah, setelah dapat, maka kalau bicara tentang wajah, jangan menjadi faktor utam, kita akan hidup, ibu-ibu akan hidup sama suaminya dengan akhlaknya, kalau agamanya antara dia dengan Allah, tapi akhlak antara dia dengan istrinya, itu yang paling, paling urgen dalam kehidupan rumah kami, kemudian, yang ketiga, cari suami yang bisa memberikan nafkah, penting, karena apa? karena si istri akan menjadi tawanan suami, dia ketika dimiliki oleh suaminya, siapa yang wajib memberikan nafkah? Suami, dan Allah mengatakan, seorang suami, lelaki itu menjadi pemimpin buat wanita, kenapa? karena Allah memberikan sifat pemimpin kepada dia, Allah lebihkan para lelaki, lelaki itu ada kekurangan, tapi Allah memberikan kelebihan kepada dia, sehingga dia bisa memimpin, lelaki itu akalnya lebih panjang, daripada perasaannya, oleh karena itu jarang lelaki yang jadi guru TK, karena guru TK itu gak butuh apa, butuh perasaan, kalau antum menjadi guru TK, insya Allah tuh anak TK semuanya memaluh semua, ya, Allah jadikan dia sebagai pemimpin, pemimpin itu yang mengatakan, tapi gak langsung terjun biasanya, Allah kasih itu ke pemimpin dalam lelaki, hak cerai ada di tangan, tidak di tangan perempuan, kalau di tangan perempuan, insya Allah, ada yang punya istri disini, perempuan tuh cepat sakit hati, suaminya pulang malam ya, kadang-kadang telat, kalau dia punya hak cerai, dia akan ngomong bang, aku cerai kenang kau, karena dia gampang sakit hati, hak cerai ada di tangan, seorang suami, perempuan kalau ada masalah, boleh dia buka cerai, tapi dia tidak bisa mencerai, itu kemuliaan Allah berikan kepada kaum lelaki, yang kedua, Allah jadikan lelaki pemimpin, adalah karena dia memberikan nafkah, kepada istrinya, jadi kalau dikatakan kemuliaan suami, karena dia memberikan nafkah, kalau suami sudah tidak memberikan nafkah kepada istrinya, biasanya kepemimpinannya sudah pinjar, istri biasanya akan kurang aja, karena apa, karena merasa yang membiayai hidup siapa, maka hati-hati, tapi kalau istri soleha, seperti Khadijah, siapa yang membiayai hidupnya, Khadijah, tapi dia karena istri soleha, dia bahkan bangga, ibn Mas'ud, istrinya namanya Zainab, ibn Mas'ud miskin, tapi Zainab, Masya Allah, dia bisa bikin tenunan-tenunan, dengan tangan yang dia jual, makannya itu dari hasil tenunannya, Zainab istrinya, tapi istrinya tidak kurang aja, karena istrinya soleha, makanya kita akan belajar, kita akan belajar bagaimana, menjadi istri soleha, carilah suami yang bisa memberikan nafkah, tidak harus besar, tapi cukup untuk kehidupannya, ada seorang sheikh, kita bicara tentang, bagaimana Islam memuliakan wanita, kewajiban memberikan nafkah, 100% kewajiban siapa, suami, 100% ini ada seorang sheikh, berangkat ke Amerika, dia melihat, air terjun, yang namanya apa, Niagara, banyak tuh cewek-cewek Amerika disana, orang-orang berkunjung disana, si she ini melihat, dengan pakaian, pakaian Arabnya, dengan simak, dipanggir selalu itu cewek-cewek, you, come here, si she kan, cewek-cewek sana, kan gak ada malu, dipanggir, aku, aku, iya, aku, aku, dengar wanita-wanita di negeri kalian itu di golimi, mereka gak boleh keluar rumah, gak boleh kerja, pokoknya mereka itu, tidak bisa beraktifitas, kata sheikh ini ini salah informasi, salah, perempuan-perempuan di negeri kami, adalah ratu-ratu, kami ini budaknya itu perempuan-perempuan, kami pagi keluar, cari furus, dapat furus, kasihkan ke siapa, kasihkan ke dia, suami ini tugasnya cuma terima kasih, dia terima gaji, kasih istri, kan sebenarnya para lelaki ini, budaknya itu perempuan, kita bekerja buat siapa, buat para wanita, kita bekerja untuk anak-anak kita, wanita tinggal nunggu, bang, gas artisnya, ini memang seperti itu, wanita ini dimuliakan, tapi ternyata, ada, orang-orang yang tidak merasa dimuliakan, karena pengalaman, apa kata perempuan-perempuan itu, perempuan barat ini mengatakan, kalau di sini, ada lelaki yang kayak gitu, ada suami yang kayak gitu, aku cium lagi, karena di barat, perempuan ini paksa untuk bekerja, biaya hidup mahal, maka istri harus bekerja juga, untuk membantu suami, biaya rumah, subhanallah, itu perempuan sudah hamil anak kita, itu perempuan sudah melayani kita, masih disuruh bekerja cari duit, boleh, itu jangan, satu ke dua lima, Islam gak mau seperti itu, Islam memuliakan para wanita, maka kewajiban memberikan naftah, kewajiban para suami, kecuali suaminya gak mampu, suaminya memang sakit, atau gimana ya, mau gak, si istri membantu, tapi bukan wajib, dia kalau mau membantu silahkan, gak boleh sih, suami ngatakan, oh hai istriku, nih kita rumah kontrak ya, paruan nih, kau bayar separuh, aku bayar separuh, gak boleh itu tugasnya suami, bayar kontrak dan semua, kau kok, minta aku dari orang tuaku, kau keluarkan aku dari rumahku, dengan tanggung jawab, kau yang membiayai hidupku, seperti itu dalam Islam pernikahan jamah, maka Rasulullah s.a.w. ketika Fatimah binti Qais, hendak menikah, dia dilamar oleh dua orang, Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Abu Jal, maka Nabi mengatakan, alaihi s.a.w. Amma Muawiyah, fasa'luhul lamalala, kalau Muawiyah ini miskin, gak punya harta, maksudnya dia tidak akan biaya, bisa menghidupi itu, wa amma Abu Jahan, falayabau asahu an'atiqin, Abu Jal itu gak pernah meletakkan tongkatnya dari pundak, suka bukul, pajangkala suka safar, kan ada lelaki-laki yang kerjanya itu, di laut ya, mempunyai empat bulan ke laut, enam bulan ke laut, baru balik, kan susah istrinya, maka Rasulullah s.a.w. memberitahu tentang, dua lelaki yang meminang, Nabi memberikan anjuran kepada Fatimah, untuk menikahi, siapa? Usama, bin Zaid bin Harithah, r.a.w. di surat An-Nur, ayat 33, Allah mengatakan, wal-yasta'zifilladzina la yajiduna nikahan, hatta yugniahumullah minfablih, hendaklah yang tidak memiliki kemampuan, untuk menikah, bersabar, jangan memaksakan diri untuk kahwin, sedangkan kau tidak bisa memberikan nafkah kepada, istrimu, sabar kau, sampai kapan sabarnya? hatta yugniahumullah minfablih, sampai Allah memberikan kecukupan kepada dia, baru kau menikah, berapa menit lagi ada? berapa? 2 menit lagi? oke kita cukupkan, nanti kita lanjutkan tentang kriteria, istri hijaman, istri yang soleha, supaya hidup kita jadikan teram dan bahagia, s.a.w. ala nabi Muhammad wa ala wa s.a.w. A'udhu billahi minash shaytani rajeem, bismillahirrahmanirrahim. a'udhu billahi minash shaytani rajeem. 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 Terima kasih.